Halo sahabat baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini dalam proyek review buku kali ini Dengan saya Mas Maulah Maulah Al-Ghazali Atau teman-teman sahabat baca bisa bilang Bisa panggil Al-Ghazali Kita akan membahas singkat, mereview buku singkat Mengenai buku Menuju Aswaja Materialis Yang buku ini ditulis oleh Muhammad Royhan Fajar Sebagai seorang santri dari Pondok Kesantren Anukoyah Yang juga dalam buku ini ada pengantar dari Muhammad Al-Fayat Yang mungkin tidak asing bagi teman-teman sahabat baca sekalian Oke sahabat baca sekalian Dalam pengantar buku ini Muhammad Al-Fayat berusaha untuk menjelaskan secara singkat Mengenai apa yang akan dibahas lebih dalam di buku ini Buku yang berjudul Aswaja Materialis Aswaja, Sain Maksisme dan Post-Moderatisme Islam yang ditulis oleh Muhammad Royhan Fajar ini Adalah suatu kritik atas keberislaman kita yang mandul Keberislaman kaum nahdiin terutama bagaimana teoritis atas orientasi perjuangan Aswaja Itu berkembang di lingkungan santri Pondok Kesantren Aswaja dianggap mandul dalam membela kepentingan orang-orang yang terlemahkan dan teraniaya Atau dalam istilah kaum santri biasa disebut dengan istilah Al-Mustad Afin atau orang yang terlemahkan Dan juga Aswaja dalam buku ini, dalam kritik buku ini Dianggap mandul dalam mendorong agenda-agenda yang lebih maju untuk menghadapi kapitalisme Sistem ekonomi politik yang dominan hari ini Lebih-lebih untuk mendumbangkannya Namun, yang menarik kritik dalam buku Aswaja Materialis ini Bukan segedar gerutuan tanpa bobot ilmiah Seperti sepatutnya sebuah kritik Buku ini ditulis dengan semangat mencari kebenaran Mendiskusikannya dari berbagai sudut pandang Dan menggugah kesadaran Anda akan hal-hal yang tak terpikirkan Oleh keberagamaan kaum nahdiin hari ini Yang barangkali akan mengejutkan Anda Dalam buku Aswaja Materialis yang ditulis oleh Muhammad Royhan Fajar ini Karena kosa kata dan istilahnya yang tak biasa Menggunakan pendekatan maksismo Untuk memahami apa istilah Aswaja yang kita kenal dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Oleh mayoritas kaum nahdiin Terutama istilah-istilah dalam buku ini Akan begitu asing bagi kaum santri Saya menganggap buku ini sangat tepat untuk saya sarankan kepada teman-teman Terutama kaum santri yang hari ini kental dengan tradisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah Untuk meninjau ulang wacana Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang berkembang di pondok pesantren Ataupun di para ulama yang hari ini Juga turut mengkampanyekan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Karena rekonstruksi dari wacana Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan pendekatan sain maksismo dan post-moderatisme islam Hanya bisa kita baca di buku ini Tidak ada di buku yang lain Jika teman-teman berminat untuk mendapatkan buku ini Teman-teman sahabat baca Bisa dapatkan langsung di City Lab Group Atau teman-teman bisa kunjungi online shop yang ada di sebelah sini Dan mengapakah kalian tidak berperang di jalan Allah Dan membela orang-orang yang ditindas dengan dibuat lemah tak berdaya Dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak Yang berdoa Wahai Tuhan kami Keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim Dan berikanlah untuk kami pelindung dari sisimu dan penolong dari sisimu Quran Surat An-Nisa ayat 75 Terima kasih Saya Mas Maulallah Maulah Al-Ghazali Sampai berjumpa lagi di review buku selanjutnya Sampai jumpa sahabat baca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh